Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Karo tema perkoko wawasan kebangsaan soko rangka ngerawat kebinekaan Ketua FKUB Kudus di Lasno soko berbangsa dan pernegara kudundui wawasan kebangsaan sing Ape Karo merkokoh berwawasan kebangsaan dan kebinekaan tentu ne bakal dadek no kerukunan antar umat agama Sedangki pintu melebu kanggu masyarakat bertoleran Lan ngehormati keyakinan ne Wong Lio, Pancasila-sila ketuhanan sing Maha Esa kududadisi Jipedoman Terus lenggarane program sosialisasi wawasan kebangsaan dan kebinekaan bareng MWCNU Dadi inisiasi Wakil Ketua Siji DPRD Kudus Awain dorong kegiatan iku amurga wawasan kebangsaan dadi Siji pegangan sing penting kanggu warga negara Ganggu merkokoh kerukunan lan persatuan ning jero berbangsa lan bernegara Mukasiran ngomongin warga negara kudus sadar pilar kebangsaan ono papat Karo pegangan iku warga negoro dipastin no bakal kejalan kerukunan lan ora ono perpecahan soko berbangsa lan bernegara Pintu masuk untuk bagaimana kita toleran, bagaimana kita bisa menghormati orang lain, menghormati keyakinan dan kepercayaan agama yang lain Pintu masuknya memang harus Pancasila Kalau pintu masuknya dari masing-masing, keyakinannya masing-masing tidak ketemu Karena orang sudah dikunci oleh keyakinan dan kepercayaannya sendiri Ketika dihadapkan dengan keyakinan dan kepercayaan yang berbeda Itu yang kemudian rentang terjadi GCK, terjadi konflik Yang perlu kita ingatkan kembali tadi bahwa Kita ini harus selalu sadar dan selalu mensosialisasikan bahwa Pilar kebangsaan kita ini ada empat Yang pertama adalah ideologi negara kita adalah Pancasila Konstitusi kita adalah undang-undang dasar 1945 Bentuk negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan kita hidup di lingkungan BINIKA Tunggal IKA Soko ningkat no pemahaman wawasan kebangsaan perlu dimaknai nilai-nilai sengke kandung soko wapat konsensus dasar negara Pancasila, BINIKA Tunggal IKA, NKRI lan undang-undang patang puluh limo Kanggu mantep no meneh jati diri bangsalan bangun kesadaran mengenai sistem kenegaraan Mas Rukin, Simpang 5TV